Intro Bupati Pulang Pisau Haji Edi Pratwo menyerahkan secara simbolis bantuan langsung tunai APBD Kabupaten Pulang Pisau bagi 3.310 kepala keluarga yang terdampak COVID-19 tepatnya di halaman kantor dinas sosial yang ini pada Kamis 13 Agustus 2020 yang akan disalurkan melalui bangkal tengcabang Pulang Pisau Bupati Pulang Pisau mengatakan BST tersebut merupakan bantuan sosial yang dialokasikan dari anggaran APBD Kabupaten Pulang Pisau dengan anggaran mencapai 1,5 miliar lebih di mana bantuan sosial ini diberikan kepada 3.310 kepala keluarga sebesar 500 ribu rupiah yang akan disalurkan melalui bangkal tengcabang Pulang Pisau dan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2020 Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan pendataan oleh dinas sosial setempat kepada kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini Bupati berharap bantuan sosial ini dapat tersalurkan dengan baik sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Selain itu, saat ini Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pulang Pisau juga sedang menyusun rencana pemulihan ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau termasuk mempersiapkan anggaran untuk melaksanakan berbagai aksi Pada kesempatan ini Bupati Pulang Pisau menghimbau kepada semua elemen masyarakat agar tidak lengah dan jangan pernah lelah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena dengan cara inilah masyarakat menghadapi COVID-19 ini Ini merupakan bantuan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 Kita kan sudah menerima bantuan dari Kementerian Sosial menerima dari bantuan Kementerian PDT menerima bantuan dari pemerintah provinsi kalau Kementerian Sosial kan banyak, ada PKH kemudian kita juga ada menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada keluarga yang terdampak maksudnya yang terdampak langsung itu keluarga dari yang positif yang dikarantina dibagikan kemarin itu berupa sembako Nah hari ini kita menyerahkan bantuan tunai langsung bantuan sosial langsung berupa tunai sebesar 500 ribu terhadap 3.101 ya kepala keluarga yang hasil pendataan kita hasil laporan-lapornya masih tersisa dari warga kita yang mudah-mudahan ini bisa sekali lagi bisa meringankan beban terhadap masyarakat kita yang mengalami suasana di pandemi COVID-19 Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing melaporkan Terima kasih telah menonton